Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam pernah mengatakan izah kaltertum birial turjana pertamu apabila kalian melewati taman-taman surga pertamu mampirlah, duduklah, perumputlah, nikmatilah bahasa abad nasaratiya Rasulullah wa bariyah turjana bahaya Rasulullah apa teman-teman surga itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam taman-taman surga itu adalah halakoh, halakoh pikir seorang yang besar bernama al-imam Atom menafsirkan apa yang dimaksud dengan hilaf mutik di dalam hadis tersebut karena beliau belajar di sul-airmi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis di mana di dalamnya diterangkan kaifatul sholli diterangkan bagaimana acara sholah Wa-kaifatul shaksi bagaimana acara shaka Wa-kaifatul hujut bagaimana acara haji Wa-kaifatul subuh bagaimana acara kuasa Wa-kaifatat-ifat bagaimana cara nikah Wa-kaifatul tuhli bagaimana cara mentalah ada tawang soreh, ada tawang shi na'ya Wa-kaifatul suh dari wabubbah bagaimana acara jual beli Itu semua disebut dengan halakoh dikir yang disebut oleh Bapak Binda Nabi Besar Muhammad S.W.A.W. sebagai Rortok bin Riyadil Jatah dan istiqomah belajar istiqomah itu bukan istri tidak dikota tapi ada komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan, ada komitmen untuk berupaya menjauhi kemasyarakat Saya punya guru, Bapak kenal semua, Profesor Anugus Morayakub Saya mengajar kepada beliau, 16 tahun, 4 tahun belajar, 12 tahun nanti Itu beliau di usia 60 tahun saat itu, omong begini bahwa Laukan tujad parha lapa dan dukurlah alam fiha'i Seandainya ada S4, setelah S3 saya berkuliah lagi Padahal usianya sudah namun tahun lebih saling Kemudian gelapnya sudah Profesor Doktor G.Haji Sampai yang besar saatnya dibuat karyanya lebih dari tanggungi Tapi masih merasa bodoh, masih merasa butuh ilmu, masih merasa ingin menjadi pelajar, ingin menjadi sanggih Seandainya ada S4, setelah S3 saya berkuliah lagi, menjadi sanggih lagi, luar biasa Kalau bapak udah S3, itu motivasi bahwa Tidak ada kelamaan terbesar sesungguhnya selain Kita selalu memproses dalam belajar Karena ibadah kita tidak akan terima kecuali menggunakan ilmu, Pak ya Banyak orang masuk ke dalam meragai Karena jahyu Dalam meragai suatu Launa, Nesma, Tauna, Di Rumah Una, biasa habis say Kenapa saya masuk meragai selalu yuk? Karena dulu gak belajar Mungkin saya sampaikan sebelum masuk Ini saya dikasih waktu sampai nih Jam 1 ya Sepakat saya jam 1, Pak Atau jam berapa? Yang sampai saya kalah sama saya tahun ini Yang sampai kalah sama S3, Kho Paja Nah S3, Kho Paja itu kok Pinter membuat pengukam ingat Bistikah Allah semua Sebentar Ustaz kiai habikal atau juga juga Bukan ingat Bistikah Allah Bukan ingat Bistikah Allah Ma'ayya Bistikah Allah semua Apalagi senternya itu mengalir di alihkan jarak manusia Dalam hal ini subi bukintasya Tolai ya, jidibitib Nihadama, panceredam Mengalir di alihkan jarak manusia Mengalir ke pantan Kubutku wawin, prasal dan wajah Mengalir ke mata Bistikah Allah, ma'ayya Bistikah Jangan-jangan setan, di depan ada makanan congok tang, congok tang, tidak fokus dari Ustaz. Mengalir ke berdolokan, khotib, khutbah, kelamaan, dibelakang, budak-budak, oho, 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 jangan-jangan setan. Jadi disini kita tiga, jangan setan ini. Ini yang satu, saya sepakat, saya. Gak ada yang pulang, ini yang satu. Kalau ada yang pulang, kita syakit. Coba dalam menganis. Siapa yang keluar rumahnya, kalau disini mungkin keluar kantornya. Semakang tak ingin mencari lufah, wabisa binillah. Maka dia berada di jalan Allah, hatta yang jika. Sampai dia pulang, maksud sampai selesai. Hatta disini kalau bahasa satri, oh ya, yang jika, oh ya. Kalau ada satri, atau pelajar, atau orang-orang yang hadir di majestan, pulang sebelum selesai, gak masuk saat ini lagi. Jadi mati pun, bapak mati, mengajalah, gak syakit. Karena pulang sebelum. Selesai. Saya harap 10 ini. Kemudian syakit semua ini. Saya dikasih tema oleh pengurusi masjid tentang Al-Quran. Betul baik. Tentang Al-Quran. Mohon maaf. Tidak ada kitab suci yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkuluhnya. Ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Itu oleh Al-Quran. Kita tahu, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran, Zabur, Al-Quran. Bikir semuanya ditahir. Semuanya dirubah-rubah. Diacak-acak oleh para pemuka agama dari pada mereka sendiri. Tetapi Al-Quran satu-satu saja. Seluruh para kufat, Al-Quran, para Allah subhanahu wa ta'ala. Para Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti akan ditahuinya. Dan ini dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran sendiri. Jadi kami menurunkan Al-Quran. Dan kami sendiri yang akan memestarikan. Dan menjaga kesampean-kesampean. Terbukti dengan banyaknya kesampean-kesampean Al-Quran. Para penahapal Al-Quran. Para orang yang fokus mendalam menjaga Al-Quran. Itu tafsir adalah jenak. Ketaskan Al-Quran. Kemudian anda mencetakan Al-Quran di mana-mana. Kudus dan lain sebagainya. Itu tak ada untuk menjaga Al-Quran. Maka kata para ulama siapapun. Yang hidupnya selalu bergandengan. Berakrab-akrab dengan Al-Quran. Selain dia akan dijaga oleh Allah. Dia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-kara mulia wa ta'ala. Kenapa malaikat Jibril? Pernah ketemu. Nabi ayah diperlihatkan oleh Allah. Wujud asli malaikat Jibril. Itu cuma dua kali. Dan itu sayangnya saja. Memenuhi ufuk timur dan ufuk barat. Sayangnya saja malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril bukan malaikat terbesar. Ada malaikat terbesar. Atau lebih besar daripada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril kalau menyampaikan wahyu seringkali. Mewujud jadi suara sahabat namanya Tiyah Al-Qalbi. Salah-sahabat kami. Pernama Tiyah Al-Qalbi. Orang yang kami penting. Jadi mewujud menjadi sahabat ini. Atau datang dalam wujud silsilat filjaos. Suara penerinci. Atau melalui ilham, melalui mimpi. Tidak dalam wujud asli. Walaikat malaikat Jibril tidak pula oleh Allah SWT sebagai sayibun malaikat. Pajaknya malaikat. Pimpinannya malaikat. Karena menjadi wasilah. Menjadi perantara. Sampai yang unang. Kepada bagi dari usah. Muhammad SAW. Mulia karena bergantikan dengan Al-Qalbi. Makanya ada perusahaan DKI Asin Sabat. Profesor Asin Sabat maafkan. Dulu mantap rektor insipiti mu'alungan. Sampai makin begini. Kalau sudah perusahaan pura'an. Jadi mu'alungan ya pun saya tahu. Kalau sudah perusahaan pura'an. Jadi tukang sabun ya pun saya tahu. Bukan tukang sabun ya Pak Ji. Apa? Al-Qalbi. Al-Qalbi. Dalam satu rambis. Al-Qalbi. 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 Keutamaan kalamun. Al-Qalbi. Al-Qalbi. Seluruh kalam. Ungkapan kata-kata. Selain Al-Qalbi. 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 Seperti keutamaan Allah itu sendiri. Al-Qalbi. Al-Qalbi. Seluruh mahluknya. Kira-kira ada bantinannya apa tidak baik? Allah mahluk. Al-Qalbi. Maka orang-orang timur tengah itu sudah menjadi tradisi bagi mereka anak-anak usia dini itu sudah hafal Qur'an. Karena tahu kemuliaan orang Qur'an. Di Mesir, di pasar-pasar orang biasa baca Qur'an. Gitu. Orang biasa baca Qur'an. Kalau di Indonesia ya. Sesuji lagi. Karena belum menghudai. Seharusnya ramai karena kita muslim. Terbesar di dunia. Imam Syafi'i hafal Qur'an usia 7 tahun. 10 tahun sudah. Allah. Umur 20 tahun sudah menjadi mufti. Bapak berdua puluh tahun jadi apa? Nah jelas saja. Imam Syafi'i hafal Qur'an usia 7 tahun. Di sana itu lebih baguslah dibanding kita. Jadi usia 20 tahun bener-bener sudah jadi alih mulai pulang. Bahkan belum lama ada informasi yang cerita Prof. Wahid-wahid-wahid-bahid-bahid-bahid-bahid-bahid-bahid. Di Syria itu ada satu fakultas kedokteran. Itu mahasiswi semua. Putri semua. Itu mereka kewajibannya selain lulus dari dokteran harusnya hafal. Bukan plus harusnya hafal. Kutututisah. Berarti kutututisah aja. Suhaid-bahid-bahid itu salah dan huhamatan. Suhaid-bahid, 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 Suhaid, 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 Sunhaat, Sunhaat, Nasaihi, Ichbn, Mahajari, Ma'l-Bil, Mahaq bin Anasehi, Muhaqqam, Musnah, Imam Rahman bin Hambal. Itu kalau dikumpulin kita tadi dari solat sampai solat. Sepanjangnya itu syarat-syarat kebunuhan fakultas kedokteran di Syria. Alhamdulillah. Artinya memang biasa mereka dengan izinpili. Kembali Kenapa Allah dimuliakan Keutamaan kalam Allah Dibanding dengan seluruh kalam Kalam kata-kata Selain Allah Sebabimana keutamaan Allah itu sendiri Dibanding seluruh makhluknya Bapak bisa cek orang-orang yang bergeru Dengan Allah Tuhan Coba di masyarakat Pasti yang akan belajar Pasti mulia Pesatren-pesatren yang bergeru Di dalam Allah Tuhan Tidak lama pesatren itu berkembang Karena ada cara pertahanan Allah Nah ini Kenapa Malaikat Jibril Mika'il dan Isrofil yang digabungan Jadi pimpinannya Malaikat Karena beliau bergandingan dengan Allah Tuhan Setiap segala sesuatu Ada pimpinannya Ada rajanya Sayyipun Majaris Rajanya tempat duduk dalam hadis Ibadatul Qiblah Menghadap ke Qiblah Jadi sunnah bapak akan menghadap ke Qiblah Yang maju ya Ini tidak ada pimpinannya Aftolnya Kenapa? Majaris Apa? Rajanya tempat duduk Menghadap ke Qiblah Setiap segala sesuatu Ada rajanya Sayyipun Aiyyya Rajanya hari apa? Yaumul Jumat Jadi hari Jumat Harus dimanfaatkan Sebaik-baiknya Untuk kita tak tahu Ibadat kepada Allah Karena itu rajanya Hari paling aftol Kira-kira Ada lagi Sayyipun Istighfah Kenapa kan? Rajanya Istighfah Kenapa? Yang Istighfah banyak Astagfirullah Ada Astagfirullah Al-Azim Al-Lillah Al-Lillah Wal-Hayal Al-Mayu Ada rajanya Istighfah Jauh dan Allah Semuanya Bisa masalah Allahumma Antaubi Terus La-Illa Al-Lillah Banda Allah Tadi Wa-an-Abu-Tukah Wa-an-Ala Rakyka Wa-Rakyka Masalah A'udu Bingga Fiksyat Di masyarakat Abu'ulaka Bini'amati Ka'aliyah Wa'abu Bila'ni Fakirli Fa'inna Ula Yafir Tunum Ba'inlah Anda Bapak ini Baca Setiap Bada Bakti Dan Bada Rasulullah Siapa Baca Zaid Istighfah Tiga Kali Pada Petang Arif Fakir Dengan Penuk Yakinan Peninggal Pada Malam Hari Bin Ah Bin Jannah Dan Apabila Dia Baca Pada Pagi Hari Subuh Tiga Kali Dengan Penuk Dian Sial Hinggal Bin Ah Bin Jannah Amin Amin Ya Bapak Alam Saya Wajibkan Satri Satri Itu Kalau Habis Solat Jalan Untuk Kembalan Masjidah Ba'inlah Nganjir Tetapi Baca Tuh Sayyid Istighfah Ba'inlah Sa'al Untuk Kembalan Masjidah Ba'inlah Masjidah Ba'inlah Ba'inlah Kiyai Hopi Yang Kropok Paling Kropok Masjidah Allah Kediasa Kropok Asim Mulutnya Semak Kepaya Bapak Dengan Kata Sertanya Ternyata Sertanya Pengen Rokok Di Berhasil Biar Biar Nih Mohon Biar Di Biar Sertanya Filtr Komodai Puji Sertanya Gujar Sertanya Sertanya Harap Jadi Halal Ternyata Pemandu Sertanya Baca sayyidul istighfar 33 kali ditunjuk dengan Orang yang baca itu Diampuni kesalahan-kesalahan kecilnya Dari mulai balik sampai sekarang Itu salah satu Keutamaan Dikir jalan Ditambah Saya punya ijazah nih Kalau mau mengamalkan silahkan Kita dapat ijazah ini dari Sayyid Muhammad ibn ala al-Maliki Setelah Allah nampar Baca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Fikulillah Dibaca empat kali Itu salah satu Keutamaannya Kalau dia istighfar Setiap surat makhubah Empat kali Jasadnya tidak akan hancur Di dalam kubur Orang yang sering baca La ilaha illallah Meskipun kebaikannya Kecil sedikit Nanti diizan akan Diperberat Dengan tikir-tikir Menamalkan silahkan Mari sama-sama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Fikulillah Baca itu satu kali Sama dengan Berkaca tahlil 73.000 kali Banyak keutamaannya Salah satunya tadi Jasadnya tidak akan Hancur di dalam Dan terbukti Yang menamalkan ini Itu dikumur di maklah Dan nantungan lah Itu setelah beberapa Tahun puluhan tahun Jasadnya masih Sampai sekarang Termasuk Sayyid Muhammad ibn ala al-Maliki Baca berapa kali tadi Empat kali setelah solat Kalau tidak pilih makhluk Cuma 20 kali setelah Mari sama-sama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Fikulillah hati kuat Nafasin adadama Wasi'abu'ilmullah Ada suara Fiksi sebuah Sama-sama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Fikulillah hati kuat Nafasin adadama Wasi'abu'ilmullah Nanti kalau ada yang menanya Rekasih tulisata Saya ingin Nah setelah itu Terlalu Pemulang Begitu Keutamanya Sayyidul istighfar Sayyiduswala Dalam anis rajanya Orang-orang yang Manisah Yang banyak orang yang Masih ada yang paling utama Siapa lah Dalam anisah Sayyiduna Hamzah Ibnu Abdil Itu Sayyiduswala Belum lama Tahun berikut tiga Karena masalah Ada baju bandang Di Di ukur itu Keluar Jasatnya Sayyiduna Hamzah Masih pencucuran Darah Sekar Jadi jasatnya Mas Itu Rajanya Suhadam Ada lagi pak Sayyidah Dalam hadis Syaatnya Di surga Itu ada rajanya Para pemuda Syaatnya Rasanya Suhadam Jadi tua Cucu nabi Ini di surga Nanti akan menjadi Rajanya Saatnya Syaat Syaatnya Sayyidah Menjana Ratunya Syaatnya Dari seluruh Pantai Ada di dunia Ini di alam Seluruh Ada yang paling utama Ratunya Syaatnya Ada empat Dalam hadis Pertama Sayyidah Fadija Al-Budro Istri Rasulullah Salallahu Al-Fatih Kedua Sayyidah Fatimah Al-Zahro Binti Rasulullah Salallahu Al-Fatih Ketiga Sayyidah Ta'asyah Istrinya Kera Lumpat Sayyidah Mariam Binti Ibron Ibn Naya Abiyullah Isa Al-Fatih 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 Nanti Disana Akan Menjadi Ratunya Raja Sayyidu Kurlo Dalam hadis Raja Raja Naya Pembaca Al-Fatih Al-Fatih Siapa? Sayyidunan Binti Sahabat Nabi Wasayidul Ambiya Raja Nabi Rasul Binti Al-Fatih 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 Raja Malaikat Siapa tadi Pak? Sayyiduna Jibril Al-Fatih Mulia Dianggap Dianggap Sebagai Perajanya Malaikat Karena Berhakal Akrabah Dengan Kur'ah Bergantikan Terus Dengan Kur'ah Lainat Pemuda Kenapa Mulia Siapa Punya Beribadah Dan Ibadah Yang Bertempatan Dengan Malap Kodak Ayyum Al-Fatih Syahid Lebih Lebih Utama Daripada Beribadah Selama 1.000 Kira-kira 84 Tahun Misalnya Bapak Baca Kur'an Dan Baca Yang Bertempatan Dengan Malap Kodak Satu Buruh Tidak Lagi Dipak Gandakan Sepuluh Kebaikan Tetapi Khoirun Min Al-Fishahid Lebih Banyak Daripada Lebih Baik Daripada Pembaca Kur'an Selama Sekarang Maka Lumi Kalau Masuk Nomah Pun Sepuluh Terakhir Bapak Nol Dan Gak Ada Di Mesjid Apa Namanya Ya Dikap Karena Lainat Manusia Dikap 44 Semuanya Gak Ada Bapak 48 Jangan Jangan Kenapa Baya Sinti Nailah Sampai Umumnya Umur Mahlus Sampai Bantan 60 Sampai 70 Jangan Yang Lebih 70 Indikasi Keutamaan Tuhan Biasa Siapa Yang Beramal Dan Amalnya Bertepatan Dengan Malam Otak Sebuah Amalnya Dilipat Gantakan Masuk Di Ketrek Dua Malam Itu Turun Kodak Itu Dua Lain Pak Dua Lain Dua 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 Masuk 10 Terakhir Jangan Dua Semalaman Sudut Baca Orang Yang Lain Sedekat Orang Jalan Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pahala Dua Malam Itu Turun Kodak Itu Assalamualaikum Wai Lain Alpi Semua Kebaikan Dan Kebaikan Itu Berdepatan Dengan Malam Padahal Selain Alpi Ini Yang Dikatakan Oleh Bulu Kami Sebagai Megabonus Kromaton Dan Itu Adanya Sepuluh Malam Terakhir Meskipun Memperka Dari Dari Hari 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 12 13 25 27 29 Tapi Kalau Bapak Pancak Gas Hari Pertama Dari 20 Sampai 30 Dengan Ibadat Bukan Tidak Mungkin Bapak Dapat Lailah Tidak Hati 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 Bapak Kalau Pertama Makhlin Baca Ayat Inna Sarna Rufi Suka Tukar Buker Inna Sarna Rufi Lailah Tultil Tidak Malum Bapak Lampak Tidak Lampak Inna Sarna Rufi Lampak 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 Inna Sarna Rufi Lailah Tiltil Ya Ya Kata Makhlin Ya Benar Kata 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 Wala Norgam Lailah Tiltul Kata Makhlin Ya Jadi Dalam Buaya Itu Ada Dua Antara Kas Lampak Yang Pertama Apa Tiltil Yang Dua Lama Dia Baca Ola Dora Gama Nair Jilat Yudul Kata Bambing Anak Persiapan Pertama Kali Jadi Emosi Tautul 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 Jadi Apapun Hans Persiapan Naik Lampak Persiapan Turun Hormatan Hai iya 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 hati-hati kalau tidak ada surat kamu tidak selesai pokoknya apapun harus bersiapkan apalagi bapak ini imam dan karena sudah ada imam pepakan imam yang ada terlalu terpaksa baju loki pertama kali kemarin bapak kondar kenapa ini malam mulia kenapa karena aluran diturutkan pada malam itu bergantikan dengan jadi siapapun apapun yang hidupnya selalu berakrab-akrab dengan buah dia akan dimuliakan cek bapak dimana-mana sekarang presidennya di daulah sebagai presidennya imam kuatkan nasi imam siapapur rahman asyides suaranya 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 bergantikan dengan seluruh imam masjidil hafam masjid nabau kata raja silahkan memambil gaji luar biasa di dalam kuatkan di luar biasa di bawang katil pergantungan terus dengan kita lebih mulia daripada bulan-bulan Arab sebenarnya tidak lebih mulia tetapi kenapa kawan-kawan drastis menikah kemuliaannya karena Al-Quran diturunkan kepada Allah ada yang tahu ayatnya di dalamnya maka yang ideal menyebut Ramadan adalah syaratur Quran bulannya Al-Quran Imam Syafi'i mohon maaf kalau masuk bulan Ramadan yang lain berdua tadi apa langkah selanjutnya? tilawatur Quran sampai dikisahkan beliau atam Al-Quran selama Ramadan itu siti nafad selatan wabu wabiz sholat 60 kali atam Al-Quran dan itu diatamkan dalam sholat itu siapa? Imam Syafi'i ulama besar abu'him nyari Tuhan ya tak usah ditanya bapak sibuknya seperti apa tetapi kalau masuk bulan Ramadan yang lain berdua tadi apa yang dipokuskan? kakuram tutila wabiz sholat 60 kali atam Al-Quran memperbanyak menghatapkan Al-Quran kalau usah jauh-jauh yang nabi di bantung ada kaya yang besar namanya Abu Yadi Yadi Cidaw di banteng tak itu kalau masuk bulan itu beliau akan panggungan ya itu enggak turun sahur enggak turun makan sahur sebelum Al-Quran Hattab di dalam perawai jadi habis-habisya kemudian perawai aja di dalam laporan enggak turun sampai sahur enggak turun untuk makan sahur kejuali sampai pulau na'u untuk kirok bintas pulau sekarang masih belum lama di beliau padahal beliau kalau hari-hari itu menghapankan kita berpulih perakusan enggak perhentikan kita tetapi kalau masuk romatot pasti fokus di Al-Quran karena memang itu merupakan syahur gitu pak ya termasuk mohon maaf nabi kita baginda nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa beliau dijadikan sejidul-albiya al-Qurussalim karena mujizat terbesarnya abadi sepanjang masa adalah Al-Quran termasuk apa kenapa bapak tersebut umat terakhir tetapi umat yang paling mulia nanti masuk syukur dan dua dibanding umat-umat terdalu satu saja pak karena mujizat terbesarnya adalah Al-Quran jadi kita syukuri sudah-sudah dikatakan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Quran terus bagaimana saya sudah tua baru mau belajar Al-Quran enggak apa ayat bukti enggak berhenti belajar Al-Quran misalkan kita sulit mengapalkan ayat-ayat Al-Quran akhir itu bangsa ayat namun tahu baru belajar Al-Quran sirotol 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 susah dulu sirotol 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 enggak apa-apa yang penting enggak berhenti belajar Al-Quran iklum Al-Quran kata-kata Surah Al-Quran dia umat-kiamah syafi'an li'as-hafi baca Al-Quran meskipun baca Al-Quran karena ayat-ayat Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat untuk pembacanya syafi'an li'as-hafi sebagai pemberi syafat bagi pembacanya jadi ada tiga kategori orang yang berguruh di dalam Al-Quran pertama disebut dengan sahabat Al-Quran adiknya apa pak sahabat Al-Quran sahabat namanya sahabat kan kemana-mana pegangan Al-Quran paham gak paham pembaca di mall baca di mobil baca di kantor baca sahabat Al-Quran itu tingkatan pertama orang yang hobinya baca disebut dengan sahabat Al-Quran akan menolong dia di akhirat tetapi kalau bisa main ke tingkat yang kedua disebut dengan Al-Mahir Bil-Quran apa pak Al-Mahir Bil-Quran Mahir itu bahasa bisa menerima Mahir orang yang itu dalam hadis Al-Mahir Bil-Quran orang yang Mahir dalam membaca Al-Quran hafalannya lancar dia itu nanti surganya beserta para malayat yang paling cibui yang paling berbati yang paling dekat dengan Allah suhan wa ta'ala termasuk sayidul malaikat malaikat jibril kalau dia wekul Kur'an ini sudah mahluk ayat kedua melatih dia dia bisa dia bisa baca mengubah tetapi ya tata bayat tata terbatas susah melaporkan ayat ayat pertama ayat ayat masyaf pahala membaca Al-Quran kedua pahala karena dia sulit melaporkan ayat-ayat al-Quran tapi masih terus belajar Al-Quran enggak jadi kita bisa baca tapi mau belajar kenapa 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 Al-Quran tetapi kalau bisa tingkat sampai Al-Quran nah paling tinggi dalam tingkatan Al-Quran itu disebut dengan Al-Quran apa tadi yang pertama sahabat Al-Quran kedua Al-Mahir di Al-Quran orang yang mahir paling tinggi disebut dengan Al-Quran itu Allah punya keluarga di buka bumi ini sahabat penasaran ya Rasulullah siapa keluarganya Allah di buka bumi ini bukan kalau enggak menikah engkau enggak punya keluarga Rasulullah Rasulullah menjawab keluarganya Al-Quran di buka bumi ini adalah takbun Al-Quran Ahdullahi waqas mereka keluarga Allah dan orang-orang khususnya ya Rekwalu sudah lebih tinggi tidak hanya magir tidak hanya menjadi sahabat Al-Quran tapi dia mau mengajarkan mau mengamalkan mau berakhlak dengan Al-Quran mau menyiarkan Al-Quran terhadap baca tulis Al-Quran apapun yang berkaitan dengan Al-Quran semangatnya Al-Quran terhadap Al-Quran keluarganya apa maka beliau sering menitip hadis ini saya pede kata beliau kenapa saya punya hafal dalam hati saya saya pede sebut dengan Al-Hafib kenapa karena salah satu modal untuk masuk ke alam saya itu punya hafal orang yang anaknya punya hafal berarti alam barzai berapa memutip satu hadis Allah tidak akan menghasil orang yang hatinya banyak hafal hafal berarti guru-guru saya kalau ada orang tua datang ya soalnya dari solusi liga hajar itu diakhir membicarakan beliau sering nasihat itu nanti menghapal dari sebuah buah sampai bawah ya bapak bapak menghapal dari nambah sampai nasihat menghapal sunat hal khaf menghapal sunat dihasil menghapal sunat dikhod bapak utama bapak dikhod 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 dan seterusnya bayangkan kalau bapak di akhir hayat sedang menghapal dan di akhir hayat bapak dalam keadaan dekat dengan Al-Quran dan insya Allah yakin saya 90% orang yang hidupnya atau akhir-akhir dikhod 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 kami berakhir lama juga sampai jalan tapi bapak masih ketahui kalau tinggal dikhod 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 itu kalau tidak tidak terlihat dia datang dari mana jadi kalau bisa kita terus agar bacaan kita itu lebih bagus kalau kita bagus yang bacaan Al-Quran sesorang lihat dia masih bisa kita terbang dari mana saya pikir masuk di mana kira-kira kira-kira bapak bisa lupa dan orang tak punya dari mana kenapa orang sulit orang gara otasi paling sulit menyebut fa 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 bimna gak bisa bimna ya gak belajar kurang sama pun saya orang gara suri coba deh kalau ada orang jualan vaksana jualan misur bukan misur 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 sampai kekau kembang misur 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 orang kalau sulit juga jadi gak bisa misur terus so jadi bagusnya bacaan lupa seseorang ketika sudah tidak terlihat dia datangnya dari mana orang tetapi yang gak belajar loran paling sulit menyebut kun dal dengan kok aku musuh gak bisa dia aku itu gak bisa aku musuh ada berapa pikiran ada segeri parah aku ngel joling 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 Allah minas jolig bin gak bisa bin minas joling 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 orang pakasta paling sulit mengenai huruf roh bismillah kita tak kan bisa gembaga kan rah saya punya kawan-kawan namanya kalau baca bukan sudah lahir sudah lahir kalau sudah begitu bagus itu sudah level al-mahir tinggal meningkatkan sampai ada ukuran tidak berupa yang istiqomah dengan hafalannya mengamalkan Al-Burhan yang terus berakrab-akraban dengan Al-Burhan ajarkan orang Al-Burhan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Burhan mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian inginkan kesehatan lahir banyak umur dalam kebaikan tetahkan Al-Masoleh terus berakrab-akraban dengan Al-Burhan dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Al-Burhan sebagai orang gajah orang-orang miskinwanya Ahdu Al-Burhan Amin Amin Ya Rabbi Amin Akhlati Hattal Magrissi Tuhan Akanal Majlis Subhanallah Muhammad Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton